Anak-anak, tolong yang lain yang belum mengaktifkan kamera Silahkan diaktifkan kameranya Nah, sekarang sudah pukul 9 Sesuai yang telah janjikan kemarin Semangat pagi anak-anak Selamat pagi Ibu Guru Yang semangat Selamat pagi Ibu 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 Ya, sekarang mengawali hari Senin Harus dengan penuh semangat Nah, biasanya kan kalau kita di sekolah Kita mengadakan upacara ya hari Senin Ya, kita harus ada rasa semangat Yang menggebu-gebu Agar hari-hari kita semakin menyenangkan Nah, anak-anak Sudah diisi belum absentnya Sudah, Ibu Belum, Ibu Belum Belum ngecek, Ibu Belum ngecek, Ibu ngecek Link yang Ibu kirimkan itu Nah, jangan dikira Ibu nggak bisa ngecek ya Ibu sudah ngecek Tadi Satria isinya izin Ijin Ijin nggak masuk katanya Ada upacaran Ya, yang belum Guru Isi absentnya dulu, Bu Guru Silahkan diisi dulu ya Baik anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Sambil menunggu Rian Mengisi absentnya Mari kita awali dengan berdoa Yang Ibu minta dipimpin oleh Novita Karena Novita paling pertama ini joinnya Ya, senyum-senyum ya Novitanya Silahkan Novita pimpin teman-temannya Jumlah jalan ya, Ibu Iya Jumlah jalan ya, Ibu Seperti biasa itu Teman-teman Sebelum kita mulai belajar Mari kita awali dengan berdoa Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Seperti itu nak Silahkan Teman-teman Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan berdoa Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Ayo belajar memimpin teman-temannya Teman-teman Sebelum belajar Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Novita Bagus sekali Sudah berani Jadi jangan hanya mengandalkan ketua kelas saja, Ibu Semua anak-anak bisa Bisa memimpin temannya Mulai dari sekarang Kita harus belajar Belajar bagaimana jadi seorang pemimpin Ya Lalu powerpoint Sudah terlihat nak Sudah bu Sudah bu Nah anak-anak Sebelum kita Masuki materi pelajaran hari ini Mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira Agar kita hari ini lebih bergembira Semangat lagi Semangat Kan anak-anak Kita berjaya Sama-sama dengan semangat Terima kasih 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 selamat menikmati Semangat Iya waduh sekali Semangat sekali itu Anak-anak kita lanjutkan lagi Anak-anak Kita sudah belajar apa? Kelas Kelan Ya Oh masih ingat Kita belajar iklan Apa itu iklan ya? Yang bisa jawab Angkat tangannya Manual aja Ayo Apa itu iklan? Masih ingat? Ingat Novita bisa jawab itu Senyum-senyum dia Novita Ayo Minggu lalu kan Aku mengingatkan Belajari apa? Nah Nggak dibaca ini bukunya Kita buka dulu Buka dulu Ayo Ayo siapa yang berani jawab Tepuk tangan Siapa yang berani jawab Tepuk tangan Ayo Ayo bu Iklan adalah informasi untuk mendorong Membujuk Atau memberikan pengaruh Kepada pembaca agar tersarik pada barang atau jasa yang ditawarkan Iya Betul sekali Tepuk tangan untuk canda Jempol 2 Coba kita lihat Untuk informasi yang dilakukan oleh seorang Instansi atau lembaga Jempol 3 Yang ini Berupa pesan menarik Tentang sebuah produk Atau jasa yang ditujukan kepada Kelayak atau kompok masyarakat tertentu Nah Anak-anak masih ingat tidak Iklan berdasarkan medianya terbagi menjadi berapa anak-anak? Terbagi menjadi Dua Dua bu Siapa itu yang dua? Dua bu Nah Terbagi menjadi Dua Yang pertama Iklan Media cetak Media cetak Kemudian yang kedua Itu Elektronik 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 Selain ikan Kemarin Minggu lalu Kita belajar apa lagi? Jenis-jenis campuran Jenis-jenis campuran Oke Termasuk Termasuk apa itu? Jenis-jenis campuran itu termasuk apa? Masa Materi Ya Materi Masa Di antaranya ada air dan teh Yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari Nah Ada pun materi pembelajaran kita pada hari ini Seperti yang sudah ibu janjikan Di pertemuan kita sebelumnya Yaitu kita akan belajar tentang Masih di tema 9 Benda-benda di sekitar kita Sub-tema Benda dalam kegiatan ekonomi Pembelajaran Pak Tuh Nah Nah yang pertama Materi yang pertama itu Informasi Yang terdapat dalam iklan Media Elektronik Elektronik Yang kedua Kita masih juga mempelajari Tentang materi Yang ada Di lingkungan Sekitar Nah Ada pun tujuan pembelajaran kita Pada pagi hari ini Yang pertama Setelah anak-anak Mengerti Iklan media Elektronik Anak-anak dapat Menganalisis informasi Yang dipampaikan Melalui Iklan Elektronik Dengan Tepat Yang kedua Setelah Menganalisis informasi Tersebut Anak-anak bisa membuat Iklan media Cetaknya Yang ketiga Nanti Anak-anak akan Mempresentasikan Iklan media Cetak yang telah Anak-anak buat Yang ketiga Nanti Anak-anak mengelompokkan Yang mana termasuk Campuran Berdasarkan Sifat-sifat Dan komponenya Yang kelima Anak-anak akan melakukan Percobaan Anak-anak menyampaikan Laporan hasil Percobaan tersebut Nah Anak-anak Sudah Siap mengikuti Pembunuhan pagi hari ini? Sudah Sudah Dari tadi Sudah Sudah Menjadi Absen Kemudian Kita sudah Sekarang Anak-anak Bapak Duknya Yang rapi Yang tegak Masih Sudah Ya Tegak Tidak Bungkuk Jadinya Ya Bukankan Alat Bukankah Pulpunnya Ya Kalau sudah Mari kita Menyanyikan Yel-yel Sekali lagi Agar Kita Kemangat Lagi Ini Ibu Punya Yel-yel Kemangat Dan Kepi Pembelajaran Saat Ibu Bilang Mana Di mana Anak Paling Rajin Kalian yang Menjawab Nanti Anak Paling Rajin Ada Di Kelas Ini Mana Di mana Anak Paling Cerdas Anak Paling Cerdas Ada Di Kelas Ini Caca Marica He 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 Caca Marica Kita Anak Yang Hebat Nah Pakai Gerakan Ya Bisa Bisa Semua Yuk Kita Mulai Bu Guru Setelah itu Anak Anak Menjawab Ya Satu Dua Tiga Di mana Di mana Anak Paling Rajin Di mana Paling Rajin Ada Di Kelas Di 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 mana Anak Anak Paling Cerdas Anak Paling Cerdas Anak Dikolas Dikolas Caca Marica He He Caca Marica He 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 Caca Marica Kita Anak He Mar Luaranya Sudah Tapi Gerakannya Belum Ini Ayo Kita Sama-sama Pergerakan Biar Lebih Semangat Mana Di mana Anak Paling Rajin Anak Paling Rajin Rajin Anak Di mana Anak Paling Cerdas Anak Anak Paling Rajin 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 Caca Marica He He Caca Marica He He Paling Caca Marica Anak 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 Hebat Ya Aku yakin Anak 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 Cerdas Nah 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 Coba Perhatikan Ini Benda Apa Ini Nak Tidak 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 Ada yang tidak Tidak Coba Anak-anak Dengar Ini Buat sahabat cikgu, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISM 2020-2025 Cintai ususmu minum yaku tiap hari Sus adalah organ tubuh yang menerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan keseluruhan tubuh Sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif Ikan dari baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh sampai menjaga baik Yakul pada suhu penuh sampai dengan 10 derajat seks Dan perhatikan masakan dan luarsanya sebelumnya diminum Yakul setiap hari untuk menjaga sentan sepanjang waktu Jadikan bahwa hidup yang sehat mulai sehat Buat sahabat citra, Yakul Suara apa yang anak-anak dengar? Iklan yang kun Ada gambarnya tidak? Tidak Ada suaranya? Ada Anak-anak, apakah iklan di radio dapat dikategorikan sebagai iklan elektronik? Bisa Ya? Bisa Bisa Jadi karena radio adalah Neren Kepalikan Nag Hall Dan wigil Bisa Dan Benar mari Ini ada lampangnya ini Ada lampang apa ini laptopnya Youtube Yang di hape ini ada lampang apa WA Kemudian ini IG Atau Instagram ya Ini Facebook TikTok Siapa yang suka main TikTok Satria Satria Nah dari kelima ini Apakah di Youtube Di Whatsapp Di Instagram Di Facebook Di TikTok Ada ikannya nak Ada Bisa tidak kita melihat atau iklan di Youtube Di Whatsapp Di Instagram Di Facebook Di TikTok Tanpa ada saluran internet Tidak 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 Lalu bisa ngga kita kategori iklan Iklan di internet sebagai iklan elektronik Tidak 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 Siapa lagi tidak kelihatan Ini gambarnya Siapa yang jawab Oh ada Novita Siapa yang jawab tidak bisa Oh tidak Ya Kenapa Alasannya apa Kenapa dibilang tidak bisa Ya coba Rian Kenapa Rian Karena Iklan di Semua aplikasi ini pakai internet Jadi tidak bisa digolepas sebagai iklan elektronik Tapi iklan internet Sebagai iklan internet Ya Ada yang bisa Membantu meluruskan jawaban Dan si Rian Gue tampung dulu ya Jawabannya Rian ya Yang jawab bisa tadi Kenapa bisa Dikatakan sebagai iklan elektronik Nah tadi Supaya Kita ya Jawab ya Dengan Si Hari Kirtana Dennis juga ya Kenapa Kenapa bisa dikatakan sebagai Iklan Elektronik Karena Karena Iklan Internet Masa-masa Iklan elektronik Ya Kenapa Karena 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 Ya Jatuh Ayo siapa yang berani Kalau kau berani tampil Tepuk tangan Nah Kau Anak hebat Ayo Anak hebat Harus berani Dan Jawab Jangan malu-malu Ya Jadi Ibu luruskan ya Jawaban dari Rian Jadi Iklan Internet Juga Sebagai Iklan Elektronik Memanfaatkan Barang-barang elektronik Untuk dapat Apa Dapat menonton Atau melihat iklan Menggunakan laptop Handphone Kaloran internet Ya Ya jadi Apresiasi Sekali Dengan Beranian Untuk menjawab Sudah Bagus sekali Ibu sudah yang seperti itu ya Jangan Ragu-ragu Jangan Malu-malu Ya Tidak apa-apa Kita berbeda pendapat Ya Anak-anak Untuk semua ini Ya Jangan Jangan malu Jangan takut Saya takut Jawaban saya Salah Jangan 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 Malu-malu Jangan takut Namanya Kita belajar Ya Ayo Keluarkan semua pendapatnya Kita ya Anak-anak Sinyalnya ini Sinyalnya 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 Kalau Marjan Kalau Marjan Kalau ikan Ya Marjan 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 Oke Kita Kita selamat menikmati 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 Sendok, air, minyak, kopi, gula, garam dapur, dan kastir Ini percobaan Nomor 1 Kipas dan komponen penyusunnya campuran pada gelas Komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan Karena air dan gula tidak tercampur secara merata atau sempurna 2. Kipas dan komponen penyusun campuran Komponen penyusun dapat dibedakan Karena air dan minyak tidak tercampur secara sempurna 3. Sifat dan komponen penyusun campuran pada gelas ketiga Komponen penyusun dapat dibedakan Karena air dan kopi tidak tercampur sempurna 4. Komponen penyusunnya pada gelas keempat Komponen penyusunnya dapat dibedakan Karena air dan pasir tidak tercampur sempurna 5. Sifat komponen penyusunnya pada gelas kelima Komponen penyusun tidak dapat dibedakan Karena air dan pasir tercampur sempurna Yang dari kelompok anggur Terima kasih 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 Tidak ada Tidak ada Sama Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan di kelompok anggur Tidak ada Mas Mas katanya Hari itu Ia Coba anak-anak perhatikan ini Sudah terlihat nak Jadi ini beberapa gambar iklan media cetak yang telah anak-anak buat Ada tadi Sunlight, Gentlegen, kemudian nanti di Kelompok Mangga, ada Plopudina dan Susu UHT Nah, cari gambar iklan yang telah anak-anak buat Sudah lengkap belum sesuai dengan informasi yang anak-anak dapatkan Sudah Sudah Ya Baik anak-anak Nah, anak-anak dalam penulisan iklan media cetak Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan Ya Nah, ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan Nah, coba lihat di sini Ibu Iklan Iklan Iblil Jadi, unsur yang pertama ada dalam iklan media cetak Agar lebih jelas Karena iklan media cetak itu kan tidak bergerak, tidak ada suaranya Ya Jadi, saat kita menampilkan iklan media cetak Dapat dipahami oleh semua orang Nah, unsur yang pertama Yaitu Ada Nama produk Nah, coba lihat iklan yang anak-anak buat Sudah ada belum nama produknya Sudah 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 ada. Yang kelima, ada harganya. Ada? Ada. Ada, siapa yang belum misi harga? Siapa yang belum misi harga? Jadi harga produknya. Nanti diperbaiki lagi ya. Kemudian ada alamat dan nomor tekon pengiklan. Kita tahu ini produknya punya siapa? Nah, kalau misalnya tidak ada dijual di toko-toko terdekat, kita bisa menghubungi langsung yang mempunyai ikan pengiklan. Ya, dengan nomor telponnya. Namun jika barang tersebut bisa kita peroleh di mana saja, bisa kita isikan, dapat diperoleh di toko-toko terdekat. Namun tetap harus ada nomor telpon pengiklan-nya. Jadi benar, oh ini benar, punya penahanan pengiklan-nya. Nah, presentasi diskusi kelompok yang kedua. Kelompok mangga. Nah, kelompok mangga, silakan presentasi yang kegiatan kedua saja. Siapa yang mau tampil? Kalau kau berani tampil, tepuk tangan. Kalau kau berani tampil, tepuk tangan. Kalau kau mau tampil, kau anak yang hebat. Kalau kau berani tampil, tepuk tangan. Ayo, Nandia, jangan serius gitu, nak. Senyum. Nah, semakin cantik ya. Silakan, Nandia. Suaranya enggak terdengar, nak? Ya, kok kayak anjut. Kayak asyid, ya. Nah, coba dikeraskan. Oh, bukan bu guru saja ya. Semua berarti ya. Iya. Memang enggak terdengar, nak? Enggak terdengar, nak? Coba pakai headset, punya headset, nak? Bu, boleh izin selesai, Pak Bu? Iya, silakan. Ya, coba cek, cek dulu, Pak. Ya, sudah. Sudah, nak. Sudah. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Saya, Nandia, nomor absen delapan. Perwakilan dari kelompok mangga akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan dua kelompok mangga. Campuran homogen terdiri atas air garam dan air gula. Campuran heterogen terdiri atas kopi, air minyak dan air pasir. Hari dan tanggal percobaan, Jumat tanggal 11 bulan jini. Alat dan bahan percobaan. Alat lima gelas transparan dan sendok. Bahan air gula garam dan minyak goreng. Hasil percobaan. Nomor satu, sifat dan komponen penyusun campuran pada gelas pertama adalah gula tercampur secara merata dengan air. Campuran antara gula berserta air merupakan campuran homogen. Dua, campuran air dengan garam termasuk campuran homogen karena garam dan air tercampur secara merata dan campuran airnya tidak terlihat seru. Tiga, sifat campuran air dengan kopi bubuk adalah campuran heterogen. Campuran air dengan kopi bubuk tidak tercampur sempurna. Empat, campuran air dengan pasir merupakan campuran heterogen karena campuran airnya terlihat keruh dan tidak tercampur rata. Lima, campuran air dengan minyak goreng termasuk campuran heterogen. Minyak dan air tidak tercampur rata. Kesimpulan, campuran antara air dengan gula dan campuran air dengan garam merupakan campuran homogen karena keduanya tercampur secara merata. Sedangkan campuran air dengan kopi bubuk dan campuran air dengan pasir merupakan campuran heterogen karena tidak tercampur secara merata dengan airnya dan airnya keruh. Dan campuran air dengan minyak goreng merupakan campuran heterogen karena minyak dan air tidak tercampur merata. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini. Kopi. Masuk dalam campuran apa, nak? Heterogen. Karena tidak tercampur secara merata dan airnya keruh. Tidak tercampur secara merata dan airnya keruh. Tidak sempurna. Ya, kita bisa bedakan. Yang kedua ada air garam itu termasuk campuran. Campuran homogen. Nah, kita tidak bisa bedakan. Karena airnya. Yang ketiga ada air garam. Campuran homogen. Oh, campuran homogen. Campuran homogen. Dalam campuran homogen. Kemudian minyak. Air dan minyak. Termasuk campuran. Bisa menyatu. Bisa menyatu. Bisa menyatu. Bisa menyatu. Ya, dia tidak menyatu. Ya, jadi ada garis pemisahnya. Ya. Kemudian air dengan pasir. Campuran homogen. Heterogen. 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 Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh kambur dan kumpung. Kumpung. Tidak jelas lagi. Jawaban anak-anak semua. Sudah apa? Sudah baik sekali. Kita lanjut, nak. Jadi, walaupun materi minggu lalu. Materi itu kan terbagi menjadi dua. Nah, masih ingat? Yaitu zat. Zat tunggal dari campuran. Zat. Zat campuran. Zat tunggal sendiri terbagi lagi menjadi dua. Dua. Yaitu. Kenal kemungkinan. Unsur dan senyawa. Iya. Unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa. Tunggu. Ya. Zat campuran terbagi juga menjadi dua. Yaitu. Hormogen. 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 Zat. Zat tunggal adalah zat yang terkirim atas materi sejenis. Terbagi menjadi dua. Yaitu. Unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih berterhana. Nah itu contohnya. Niah. Makas. Kemudian ada senyawa Senyawa adalah zat tunggal yang tergantung dari beberapa unsur Contohnya Itu ada gula Gula, karang tapur Karang tapur dan air Gula pasir Gula pasir, karang daun Oksigen Gula pasir Yang termasuk dalam unsur Lanjut Campuran Ini sudah kita pelajari Zat mencerdiri atas beberapa jenis materi Atau zat tunggal Nah ini gak marah penang Nomoran nomoran ini Terus ya Ini tercampur Tidak bisa kita bedakan zat tunggalnya Kemudian yang ini Segar-segar nih minumannya pagi-pagi S2 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 termasuk dalam campuran Hater tunggal Hater tunggal Kampuran Hater tunggal Hater tunggal Hater tunggal Yang tidak tercampur sempurna Jadi kita bisa Oh ini masih kelihatan Ini buahnya Ada buah naga Ada strawberry Kan kelihatan Kita bedakan dia Jadi itu termasuk dalam Hater tunggal Hater tunggal Nah anak-anak Ada yang ingin bertanyaan Tidak Tidak Siapa yang bisa menyimpulkan Kegiatan pembelajaran kita Pada pagi hari ini Ayo Novita Kita sedang belajar apa saja hari ini Iklan Iklan Jenis-jenis iklan Jenis iklan Oke Campuran 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 Kemudian Materi Materi Apa lagi Unsur senyawa Unsur senyawa Juga mempelajari Unsur dan Senyawa Anak-anak Tadi kan ibu Tidak ada yang bertanyaan Sebentar Ibu akan kirim Soal evaluasi Untuk mengukur Pemakaman Anak-anak Apakah benar Sudah Paham Tidak ada yang bertanyaan Tau belum Bentar lagi Ibu akan Kirimkan linknya Nanti ibu akan Kirimkan linknya Seperti ini Anak-anak Sebelum Kita Menutup Pembelajaran Pada pagi hari ini Pembelajaran Bagian mana Yang paling Kalian Suka Iklan Iklan Campuran Campuran Iklan Campuran 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 Nah anak-anak Sebelum Pembelajaran Ibu tutup Kalau ibu ingatkan Pada anak-anak Semua Tetap Jaga Kesehatannya Walaupun Kita belajar Dari rumah Harus Semangat Agar Menjadi Anak Yang Semangat Ibu Mungkin Semua Anak-anak Ibu Adalah Anak Yang Hebat Anak Yang Berani Tampil Berani Berbicara Berani Mengumpulkan Pendapatnya Anak-anak Ingat Tetap Pakai Masker Cuk tangan Dan jaga Jara Nah Kalau keluar Nah Kalian Pulang Dari 14 Juga Langsung Ganti Bajunya Langsung Agar Kita Terhindar Dari Virus Corona Jadi Kenapa Kita Lakukan Itu Bukan Hanya Melindungi Diri Kita Sendiri Tapi Kita Juga Melindungi Orang-orang Tercinta Kita Di Ketua Ya Baik Anak-anak Kegiatan Pemlajaran Pada Pagi Hari Ini Telah Selesai Tadi Di Awal Kita Awali Dengan Berdoa Maka Di Akhir Ini Juga Kita Berdoa 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 Ilmu Tahuan Yang Telah Proleh Pada Pagi Hari Ini Tadi Awal Dipimpin Oleh Yang Pertama Kali Masuk Room Yaitu Novita Maka Di Akhir Ditutup Oleh Yang Kaling Terangkir Masuk Room Tadi Siapa Ta Tanya Silahkan Tanya Pimpin Teman-temannya Silahkan Tanya Anak Yang Hebat Jangan Ragu-ragu Jangan Ragu-ragu Jangan Mali Mali Perlu Ibu Contoh Tanya Siapa Teman-teman Kita Akhiri Pembelajaran Ini Kita Tutup Dengan Berdoa 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 Dan Perkerjaan Masing-masing Seperti itu Aja Silahkan Pania Tanya Tanya Terangkir Terangkir Terima kasih 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 Terima kasih